ini kan ganti yang biru lagi yang di bawah yang di belakang masuknya sini masuknya tengah-tengah seret ke bawah sini terus naik di sini terus mumput ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya KLS 3984 Oke di video kali ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara membuat tali tasa nyaman ya memenuhi permintaan dari Kak Vega Ayu ya yang yang kemarin sempat komen di salah satu video saya jadi sekarang yang perlu kita butuhkan yang pertama adalah selang untuk tas 4 literan kita butuhkan selang ya selang dulu ini selang ini tergantung seleranya maunya panjang atau maunya pendek terserah terus kemudian kita ukur dulu ya ini 30 cm guys ini 30 cm 30 cm panjangnya kemudian bahannya ini embosnya embosnya ini motongnya kita ukur untuk tiga kali ini jadi satu dua tiga 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 kali selang jadi fungsinya apa fungsinya adalah untuk yang bagian sini untuk bagian kancingan atau bagian nah disini yang yang dimotif ini di motif ini sisanya dimasukkan supaya lebih kuat di silang-silang seperti oke pertama kita belah ya ini kita mempercayai memerlukan dua yaitu biru sama putih kemudian akan saya jadikan empat jadi satu ini belah menjadi dua kita belah menjadi dua dua bagian oke seperti ini jadi empat bagian ya jadi empat jadi empat jadi empat kemudian kita susun kita masukkan ke dalam selang seperti ini ini kita masukkan pedek disini ya kita pijak nanti untuk yang dianyam kita kasih yang panjang sini oke langsung kita mulai menganyam selamat menganyam hai oke pertama-tama kita buat seperti ini ya kita nyam seperti ini terus kita ambil yang putih kita masukkan ke bawah naik di tengah-tengah biru seperti ini ya kemudian kita tarik kuat jangan sampai enggak kuat nanti lubang-lubang kemudian kita ambil yang biru yang paling belakang kita naikkan di tengah-tengahnya putih seperti ini lalu ke depan terus sekarang kan yang di belakang yang putih nih kita putar ke bawah naik di tengah-tengah di tengah-tengah biru diputar ke depan seperti ini terus begitu selamat menikmati nah sekarang kita tinggal mencari mana yang paling belakang ya mana yang paling belakang berarti yang belakang ini kalian belakang kan putih nih terkebawah naik ke tengah-tengahnya biru naik ke tengah-tengahnya biru sambil ditarik ya ini ditarik kuat kalau enggak kuat nanti ininya kebesaran enggak bisa masuk selang harus ditarik sambil ditarik punya ekstra capek lah jari-jari oke nih sekarang yang paling belakang yang putih ini terkebawah naiknya di tengah-tengah biru terus diputar begini ke depan gini ya ini terus ditahan ditarik set tarik gini lagi nah sekarang kan yang paling belakang yang biru-biru nanti ya sama seperti itu ke bawah sini mumpet naik di tengah-tengahnya putih sini terus begini ke depan begini terus pokoknya yang kita urus cuma biru putih berdua aja yang kita urus yang kita anyam ini tinggal memperhatikan dua dua bahan ini ya putih sama biru ya yang paling kita apa yang kita anyam ini cuman yang mana yang paling belakang itu yang dulu ini yang belakang berarti muter ke sini ke bawah naik di tengah-tengah biru tengah-tengah biru sini terus diputar ke depan ditarik lagi begini nanti kan tinggal yang biru berarti ini yang biru yang di belakang ini sama-sama sampai habis ya seperti itu kita tarik yang biru yang biru ke bawah terus naiknya di tengah-tengah putih begini terus ke depan begini terus di tarik kuat nah ganti yang putih kan kalau yang putih naiknya di masuknya di tengah-tengah biru kalau nanti yang belakang biru berarti naiknya di tengah-tengah putih gitu oke kalau sudah dapat seperti ini ya sudah lumayan panjang supaya enggak lepas selangnya kita kita pijak sini si ujung sini kita tarik selangnya kita naikkan ke atas biar biar ini nggak lepas kita senang megangnya lebih mudah megangnya ini selang sudah masuk ke sini kan anyaman sudah masuk ke selang sampai gitu nanti sudah dapat separuh baru ditarik ganti dianyam bagian sini itu terus ya susah untuk sulit untuk menjelaskan ini ya kalau enggak di kalau enggak datang langsung atau harus di setel ulang-ulang dilihat diperhatikan diperhatikan mula-mula kita bingung tapi nanti kalau kita sudah tahu triknya nanti kita sebenarnya mudah-mudahnya apa ya ini sebenarnya cuman ini yang paling belakang naiknya di tengah-tengah yang biru nanti tinggal yang biru yang paling belakang naiknya di tengah-tengah yang putih begitu kita lanjutkan ya nih yang yang putih kan paling belakang kita putar ke bawah sini naik ke tengah-tengah biru sini ya naik ternah biru tapi tapi sambil diputar begini ya ke arah depan Hai karena depan ya begini tes jepolanya kesini terus ditarik-tarik kuat-kuat semua ditarik ditarik-ditarik kuat kalau enggak kuat ini lubang-lubang nanti enggak kuat Hai Oke sekarang ganti yang biru kan yang paling belakang biru mutar ke bawah sini naik ke tengah-tengah yang putih sini terus mubat lagi ke depan sini seretet sambil ditarik jangan lupa pokoknya ditarik selalu ditarik sekarang yang putih lagi yang belakang mubat ke bawah sini naik ke tengah-tengah biru terus muter ke depan kita tarik kita tahan begitu terus sampai habis kita tarik seperti ini terus biru lagi ke bawah naik di tengah-tengah putih kita putar ke depan begini terus kita tarik gencengkan Hai sekarang yang dibelakang putih-putih kita tekuk ke bawah naik di tengah-tengah biru muter ke depan Hai begini it ya ini begini ya kalau memang kalau nggak biasa memang sulit guys ini saya juga nggak bisa tapi nggak biasa karena yang biasa buat istri saya begini dan sudah lumayan panjang di kita tarik lagi selainnya kita naikkan set 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 maaf batuk nanti kalau sudah agak-agak dapat separuh seperti ini kita tarik kesini gantian yang sedian yang disini sekiranya sini cukup untuk kancingan untuk kancingan terus kita tarik kesana ganti kitanya begitu lanjut lagi sudah paham apa belum kira-kira kalau belum paham kita pelan lagi kalau sudah ya kita cut kita edit aja biar cepat ya tapi namanya tutorial biar tahu ya daripada nanti kecepatan videonya kecepatan itu nanti diulang-ulang ya Mbak Vega Ayu ya coba diperhatikan lagi Mbak Vega Ayu ya posisi seperti ini kita ambil yang paling belakang ini paling bawah paling bawah mubet ke bawah sini naik ke tengah-tengah putih mubet lagi ke depan sini seret sini langsung ditahan pakai ibu jari set tarik lagi terus di semua ditarik ditarik tarik tarik begini ya sekarang kan yang paling bawah yang putih berarti putih kita mubet ke bawah sini naik di tengah-tengah biru di tengah-tengah biru mubet ke depan seperti ini terus kita tahan pakai ibu jari set tarik lagi kuat sekarang ganti yang biru mubet ke bawah naik di tengah-tengah putih mubet ke atas tahan pakai ibu jari plet tarik 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 jangan membawa pokoknya ditarik terus sekarang posisinya seperti ini posisinya yang paling belakang atau yang paling bawah yang putih berarti kita mubet ke bawah sini naik di tengah-tengah nama biru mubet ke depan terus ditahan pakai ibu jari plet kita tarik pokoknya tariknya enggak tinggalan sempat kita enggak narik nanti anyamnya berlubang sampai kue disini lucu apa rasanya kalau belum biasa itu kalau sudah biasa kan enggak terlalu nahan dah biasa cepat kalau sudah biasa kita lanjutkan ini yang biru yang paling belakang seperti biasa mubetnya ke bawah jadusnya di tengah-tengah putih jadus-jadus terus muter ke depan sini terus kita tarik 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 turak tarik turak tarik kuat-kuat rosok terus sudah dapat segini selangnya ada sini kita masukkan lagi kita tarik seret kita naikkan selangnya selangnya kita naikkan kalau kalau berat ya dipijak pakai kaki terus seperti ini pijak seperti ini terus ditarik ke atas oh ini namanya sudah ada nyamannya ya lumayan sudah jadi seperti ini kan ini sama kayak biru putih kenapa saya pakai biru putih ini supaya anda bisa memperhatikan mengingat meniteni yang mana yang mubet kalau anda sudah mahir anda polosan putih-putih aja biru-biru aja enggak masalah ini karena saya nggak bisa menjelaskan jadi supaya anda bisa melihatnya dengan menonton video ini mana yang mubetnya mana yang ditarik yang mubet duluan itu kan bisa diperhatikan ya ini putih yang paling belakang lagi kita mubet ke bawah sini naik di tengah-tengah putih D tengah-tengah biru terus mubet ke depan sini terus ditahan sambil ditarik turak tarik pokoknya nah sudah seperti ini kan ini kan ganti yang biru lagi yang dibawah yang dibelakang masuknya sini maksudnya tengah-tengah sini set ke bawah sini terus naik di sini terus mubet ke depan sini ya kalau sudah jadi seperti ini kelihatannya enak tapi nanti paling-paling anda bingungnya di waktu memulai ya paling-paling bingungnya waktu memulai ya kita anyam seperti ini anyamnya yang dua kesana yang dua kesini ya seperti anak anyaman biasa gitu terus tahan terus yang mubet yang yang ini dulu ke belakang ke bawah naik di tengah-tengah biru mubet ke depan sambil ditarik lagi oke sekarang yang paling belakang yang biru mubet ke bawah naik di tengah-tengah putih ke depan seperti ini terus pokoknya ngomong terus lihat ajalah ya lihat aja lihat aja seperti ini biru mubet ke depan ah bahwa 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 sekarang tinggal segini ya sudah pendek ya ini Coba kita ganti anyangnya disini yang sebelah jadi kita tarik kesini ya terus tarik kesini tarik 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 Iya kita mulai kita tanam dari yang sebelah sini yang panjang ini hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sudah jadi nanti tinggal pemasangan pemasangannya dipaskan selang sini terus nanti dipuat seperti ini terus nganya seperti ini oke oke begitulah caranya guys ya buat VK Ayu yang sudah meminta tutorial cara membuat tali sudah saya penuhi coba ditonton ulang-ulang pas memulainya itu kalau Anda tidak mempunyai bahannya pas lihat video ini coba Anda ambil daun pisang terus disuil-suil jadi 4 bagian terus menirukan dijamin pasti bisa nanti pas punya bahan bisa bahan ini namanya emboss guys ya namanya emboss itu bentuknya kayak pita biasanya tali itu tali granit guys ada kan tapi itu tebal tapi yang ini tipis yang ini tipis bahan kasarnya untuk dasaran pertama jenisnya ada dua yang satu lagi namanya kaca emboss kaca emboss ini yang halus halus yang biasa dibuat untuk menghias ini namanya kaca emboss kalau untuk belinya saya kurang tahu ya kalau di tempat Anda kalau di sini belinya enggak pakai online ada tokonya yang khusus menjual bahan buat Anda yang ingin membelinya coba cek di youtube guys kadang-kadang di youtube ada yang menjual dan menyertakan nomor hp-nya sehingga Anda bisa membeli online oke itu saja video dari saya semoga bermanfaat ada kurang lebihnya saya mohon maaf jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati